Hai dia enggak ikut saya tahu itu kalau kapolda waktu itu Pak Idam dia enggak terima uang enggak saya tahu lah karena Pak Idam kalau kita SMS bahwa ada perjudian langsung dia tindak dia tindak dengan perintah merah putih saya enggak tahu kapolda yang sekarang kayaknya sekarang agak doyang sih Hai dia yang telepon kamu ketemu Pak Dir ketemu Kasudit ketemu Kapolder tapi jadi udah beritahu bang titipan kali perubang PS orang takut lah ayah namanya kali perubang itu polisinya polisnya orang bilang malaikatnya polisi tapi karena jadi deseliling juga dengan alasan bahwa ini titip anu dibawa kor di PS PS itu perdi sambo ya ya perdi sambo si jari juga pintar kalau kecil setorannya jari pintar ditangkap misalnya ini saya contoh ya saya contoh kalau setorannya kecil jadi pintar ditangkap bawa ke poda masukin masukin sel dengan sempit nanti disitu berdia pras eh lo mau keluar enggak kalau mau keluar bayarnya sekian contohnya begini pada tanggal 10 Agustus 2018 itu polda meter jaya itu menangkap perjudian di daerah Pak perumahan Palom Jakarta Barat itu ada sembilan orang ditangkap di pintar karena setorannya kecil ditangkap bawa masuk di poda dulu di dalam orangnya kau bisa keluar tapi bayarnya satu orang 150 juta ya akhirnya dia bayar akhirnya sembilan orang yang ditangkap di perumahan Palom itu dilepaskan hanya empat hari ditahan dilepas dia pintar gitu loh berikutnya pada tanggal 30 Desember 2018 eh apa eh polda karena merasa judi yang ada di turuk goong itu digamas dah sedikit setorannya ditangkap lagi ditangkap ditangkap itu eh ada sekitar 14 orang bawa ke polda juga ya itu pada tanggal 30 Desember 2018 pas jen itu eh masuk di jalan ras hanya kan saya tahu karena kebetulan saya kenal semua ditangkap saya tanya bayar berapa ya mintanya 100 juta Bang tapi saya ada yang jembatani eh yang jembatani itu si Danang dengan arcah ya itu anak buahnya ya ada 50 juta jelas aja lah saya enggak ada uang lagi lah akhirnya 50 juta malam-malam dia pintar malam-malam itu jam 12 jam 2 dikeluarin lepas lagi di pintar kalau sedikit setoran dia nangkap baru meras di itu habis itu eh itu yang ada di lokasi apartemen Robinson juga ya yang ditangkap itu itu di Muara Karan Raya ya itu isi itu ditangkap lagi ada beberapa orang itu ditangkap ya ada beberapa orang ditangkap masuk lagi di polda Metro begitu masuk dia nego aja nego bayar 100 juta orang keluar itu sama jenis semua kalau kesupian lain enggak ada yang berani hanya jatahan rasanya yang berani pangkatnya Jerry itu AKBP loh tapi dia bisa atur jabat semua jabatan-jabatan di polda Metro jadi dia dia yang mencatat loh dia yang punya saya lihat itu dia yang punya oh kasat ini si ABC baru dia kasih Perdi Sambo Perdi Sambo ini yang titip ke SDN nah SDNnya takutlah sama Kedipropam siapa yang tidak takut sama Kedipropam itu polisinya polisi Pak ya Nah ini 19 orang ditangkap Pak tangkap basah didapati uang ada miliaran uang dengan ada barang bukti meja judi alapraga judi itu hanya beberapa 19 orang ini sudah ditangkap di polis sudah ditahan di polda Metro kalau tidak salah itu tujuh hari delapan hari dia keluar kenapa bayarnya seratus juta per orang yang bayar ini pemilik apartemen karena pemilik apartemen itu orang jenis harganya apartemen itu ada dua itu sekitar 13 miliar di ancam kalau kau enggak bayar ini apartemenmu kamu saya segel dan ini statusnya masih orang yang dikel ya kebawah ya pekerjanya ya penjudinya ini penjudi penjudi dengan bandarnya penjudinya dengan bandarnya ini bukan bukan pemain pemain yang ini 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 dia dilepas jadi jadi dia pinter ini jadi ada beberapa judi di Jakarta itu pokoknya kalau semua judi di Jakarta itu si perde semua yang peran pasti Jiri Raimung siagian koordinatornya ya dan dia juga percuma dilaporkan di polda pak percuma dilaporkan mau dilaporkan di kepolda di Ruasda di Kali Portaminal enggak percuma karena mereka ada setoran kesana semua jadi percuma ya kau bisa bayangkan itu kalau karena banyak orang kesal dengan begitu sampai berani berani ada ibu istri polisi di Makassar berani bisa bikin tangan percuma lapor polisi kan ini istri polisi loh kalau ini nama-nama ini yang yang paling ini pemilik-pemilik lokasi judi ini bukan penjudi dia pemilik lokasi judi setornya kejeri mau dengan alat setornya kejeri deh untuk perisambung sakit jadi ini nama-nama ini yang dilingkari di gara-gara ini bukan pemain judi ini pemilik lokasi judi jadi kalau berjudi orang tahu kenapa kalau berjudi makanya kan saya pernah bilang hebatnya jiri ini karena dia sangat dia merupakan tangan-kanannya perdi sambo begitu hebat dari kasar serseh langsung naik jadi wajir kribum polda meternya padahal itu jabatan itu kan harus dijabat setelah jadi kapolres tapi karena amplusnya yang kuat sekali karena orangnya saya percuma artinya kalau perdi sambo mau ah kamu jadi dir kamu jadi kapolda tak ada yang menolak jadi di atas kertas kalau misalnya kita ketemu penduduk-penduduk dari Bantam Jakarta Bekasi pasti tahu nama jiri oh tahu dong malah lebih dikenal jiri daripada perdi sambo lebih dikenal jiri pak jadi ini yokernya pak dia yoker merah pak iya ke popularitasnya itu yoker merah pak perdi sambo malah orang-orang tertentu aja yang kenal dan orang daerah juga paling yang ketemu dengan perdi sambo itu paling yang punya jeli serdang yang punya Semarang ya di Semarang itu kan ada dua poin judi yang besar mesin-mesin itu ada ratusan mesin kasino itu yang ada di itu jari juga MBK yang ada di tape lipstick daerah Hasanuddin kota Semarang dengan di Candi di Candi itu pak hanya 1200 meter dari gedung akpol lokasi perjudi yang besar mesin-mesin juru itu ada ratusan sejati semua pak iya kenapa tidak tidak duit tangkap setornya kenyang kalau kalau kapold sama ke sana paling ke sana pak paling pernah saya di pernah ada polisi datang di sana lalu dia bilang Pak bicara dengan ini dia bicara dengan siapa Jerry bicara dengan Jerry jadi bilang Pak itu kawasan perdi sambo kawasan gila nggak dibilang kawasan ya kawasan artinya wilayah dia ya akhirnya kalau itu pulang kasih ya padahal kalau dipikir masa gedung akpol hanya 1200 meter polsek hanya 600 meter masa nggak tahu sudah ada perjudian besar logikanya gitu loh ya tapi karena ini kawasannya perdi sambo mau cari prestasi coba lihat sekarang ya di daerah-daerah yang ditangkap itu kan yang coach yang krecek-krecek iya kayak di Semarang Wah kapolda itu perintahkan lapor kenapa kapolda Semarang tidak barang ditangkap yang besar itu yang di cafe lipstick area Hacanuddin dengan di Candi kan itu yang paling besar iya itu yang paling besar satu malam bisa menghasilkan tiga minat empat minat gitu loh kenapa nggak ditangkap itu yang ditangkap yang judi online di tegak di demak ya omsehnya itu 15.000 ngapain ya kan sudah kayak di dalam kota itu di kompleks Hasanuddin itu di cafe lipstick itu omsehnya satu malam itu puluhan miliar loh puluhan miliar ya itu yang di ada lokasi perjudian itu hanya saya saya pernah kesana itu hanya 1200 meter dari gedung akpol 600 meter dari kantor polsek candi masa enggak masa enggak ditahu gitu loh ha Hai maksud akal enggak makanya kalau kita SMS ke pejabat polri bahwa bang di internet ini aslut ini judulnya pernah ditangkapi Pak capek kita ngasih informasi Pak berjumpa ini ini lapor udah keombudsman dilaporin semua ini surat aduan ini udah pemberitahuan ke irwasum ini tidak ditindak lanjutin jadi kalau dibilang polisi mau membenahi nah kita udah bikin surat resmi kok iya ada surat resmi iya kan ini kita udah laporin atau atau misalnya kalau dia keberatan dilaporin udah kita anu aja perkarakan saya aja kalau memang keberatan kita laporin perkarakan kita saja iya nggak artinya fair gitu loh asal di tangannya dengan fair gitu loh harusnya ini pemerintah kan evaluasi kalau ada orang orang ini eh melapor tindak lanjutin atau sekalian resmiin aja baru pajak dikara gitu loh iya kan